Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ella Mizura dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan Semester 5 di Universitas Islam Balitar Nah disini saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait tentang pendekatan kebijakan publik Sebelumnya teman-teman apakah sudah tahu apa itu kebijakan publik? Nah kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan Melalui kebijakan publik inilah kemudian pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat Dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkannya Sebagai bekantar yaitu teman-teman selanjutnya kita masuk ke materi pendekatan kebijakan publik Dalam analisis kebijakan publik terdapat beberapa pendekatan tataran praktis yang terdiri dari 14 kategori Apa saja? Yang pertama adanya pendekatan kelembagaan Sebuah kebijakan publik diambil, dilaksanakan, dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga yang ada dalam pemerintahan Misalnya parlemen, kepresidenan, pemerintah daerah, kehakiman, partai politik, dan sebagainya Pemerintah memberi letikimasi kepada kebijakan-kebijakan Nah kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum dipandang sebagai kewajiban yang sah yang dituntut loyalitas warga negara Dan yang terakhir kebijakan-kebijakan pemerintah membutuhkan sifat universalitas Hanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang menjangkau dan dapat menghukum secara sah orang-orang yang melanggar kebijakan tersebut Next, yang kedua ada pendekatan peran serta warga negara Menurut John Locke dan John Stuart Mill yang menekankan pengaruh yang baik dari peran warga negara dalam perkembangan kebijakan publik Dengan keikut sertaan warga negara dalam masalah-masalah masyarakat Maka para warga negara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang penuh dan menjangkau perspektif mereka di luar batas kehidupan pribadi Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan psikologis Nah hubungan antara pribadi dan faktor-faktor kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan Poin yang kedua pengabayan konteks psikologis dari analisis kebijakan publik menghalangi pemahaman kita tentang pembuatan keputusan Jadi kebijakan publik dalam konteks pendekatan psikologis itu sangat penting ya teman-teman Selanjutnya menurut Harlot Leschwell dimensi psikologis sangat penting untuk memahami politik kekuasaan Nah dan yang terakhir ada pengabayan konteks psikologis dari analisis kebijakan ini menghalangi pemahaman kita tentang pembuatan keputusan Seperti itu Selanjutnya yang keempat ada pendekatan kelompok Nah pendekatan kelompok ini yaitu kelompok-kelompok adalah the ultimate atau rule of politics Secara garis besar pendekatan ini menyatakan bahwa pembentukan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari perjuangan antar kelompok-kelompok dalam masyarakat Suatu kelompok merupakan kumpulan dari individu-individu yang diikat oleh tingkah laku atau kepentingan yang sama Selanjutnya pendekatan kelompok ini memiliki asumsi bahwa individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama akan bergabung dan membentuk sebuah kelompok Sehingga mampu mempengaruhi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan Contohnya Pembentukan koalisi antara partai politik sehingga koalisi besar akan memiliki pengaruh kuat dalam suatu pemerintahan Menurut Aderson pendekatan ini mempunyai kelemahan Yakni terlalu meremehkan peran bebas dan kreatif yang dilakukan oleh para pejabat, pemerintah, dan proses pembuatan kebijakan publik Ini disebabkan oleh perhatiannya yang terlalu berlebihan terhadap peran kelompok-kelompok dalam sistem politik Yang kelima ada pendekatan proses fungsional Dalam kebijakan publik ini Dimana dilakukan dengan cara memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan Menurut Harold Leswell mengemukakan beberapa kategori analisis fungsional yang dapat digunakan sebagai dasar dari pemahaman teori fungsional Meliputi yang pertama ada intelijensi Yaitu bagaimana informasi tentang masalah-masalah kebijakan mendapat perhatian para pembuat keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses Ada rekomendasi yaitu bagaimana rekomendasi-rekomendasi atau alternatif untuk mengatasi suatu masalah tertentu Yang ketiga adanya aplikasi yaitu bagaimana undang-undang atau peraturan-peraturan sebenarnya diberlakukan atau diterapkan Ada juga penilaian yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan keberhasilan atau kegagalan itu dinilai Dan yang terakhir adanya terminasi atau bagaimana peraturan-peraturan atau undang-undang semula dibentuk atau dilanjutkan dalam bentuk yang berubah atau dimodifikasi Nah selanjutnya yang keenam ada pendekatan proses Pendekatan proses adalah mengidentifikasi tahap-tahap dalam proses dalam kebijakan publik dan kemudian mengatasinya Dalam pendekatan ini masalah-masalah masyarakat pertama-tama diakui sebagai suatu isu untuk dilakukan tindakan Dan kemudian kebijakan diterapkan, diimplementasikan oleh para pejabat agensi Kemudian dievaluasi dan akhirnya determinasi atau diubah atas dasar keberhasilan atau kekurangannya Nah yang ketujuh adanya pendekatan partisipatori Yaitu insklusi perhatian yang besar dan nilai-nilai dari berbagai stakeholders dalam proses pembuatan keputusan kebijakan Nah tujuannya yaitu analisis kebijakan partisipatori adalah mengumpulkan informasi sehingga para pembentuk kebijakan bisa membuat rekomendasi dan keputusan yang lebih baik Nah pendekatan partisipatori ini bermanfaat sebagai arahan kepada pembentukan agenda, perumusan kebijakan, dan implementasi kebijakan Ketimpangan terhadap tahap-tahap lain dalam proses kebijakan publik Yang kedelapan adanya pendekatan normatif atau preskriptif Yaitu pendekatan oleh seorang analis perlu mendefinisikan tugasnya sebagai analis kebijakan Sama seperti orang yang mendefinisikan instead Dalam arti bahwa preskripsi ini bisa diinginkan dan bisa dicapai Para pendukung pendekatan ini seringkali menyarankan suatu posisi kebijakan dan menggunakan retorika dalam suatu cara yang sangat lihai untuk meyakinkan pihak lain tentang manfaat dari posisi mereka Next ada pendekatan ideologi Menurut Thomas Sowell menanamkan pendekatan ideologi ini berupa visi dan mengidentifikasi dua perspektif yang bersaing Yaitu pertama visi yang dibatasi atau the constrained vision merupakan suatu gambaran manusia egocentric dengan keterbatasan moral Yang kedua visi yang tidak dibatasi atau the constrained vision memberikan suatu pandangan tentang sifat manusia di mana pemahaman dan disposisi manusia adalah mampu untuk memperoleh keuntungan-keuntungan sosial Yang kesepuluh adanya pendekatan historis sejarah Pendekatan historis atau sejarah ini makin meningkat perhatian mereka kepada evaluasi kebijakan pabrik melintas waktu Dengan meneliti kebijakan-kebijakan pabrik dari titik pandang kurun waktu yang panjang Analis bisa memperoleh perspektif yang jauh lebih baik tentang pula-pula yang ada dalam pembuatan kebijakan pabrik Baik misalnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia Next, pendekatan substantif Yaitu spesialis substantif dalam suatu bidang tertentu Misalnya menganalisis determinan dari perumusan kebijakan lingkungan, implementasi atau perubahan Lester dan steward substansi adalah penting Karena bisa memberikan seseorang suatu wawasan tentang persoalan-persoalan yang ditanyakan Dalam melakukan suatu analis kebijakan Pengetahuan tentang substansi ini dibutuhkan untuk memahami dan untuk menginterpretasikan penemuan-penemuan empirik dari seorang peneliti Selanjutnya ada pendekatan logis-positivis Yaitu pendekatan perilaku atau behavioral approach Dan pendekatan keilmuan atau scientific approach Nah, menggunakan alat-alat analisa yang canggih dan menggunakan teori-teori yang berasal dari penelitian deduktif Model-model atau pengujian hipotesis data keras Dan juga metode komparasi dan analisis statistik yang ketat Mohon maaf Nah, yang ke-13 adanya pendekatan ekonometrik Disebut pendekatan pilihan publik Atau public choice approach Pendekatan ekonomi politik pendekatan ini beranggapan bahwa Seorang mengejar preferensi-preferensi mereka yang berbebot tetap terlepas hasil-hasil kolektif Nah, secara esensial pendekatan ini mengintegrasikan wawasan umum tentang riset kebijakan pabrik Dengan metode-metode keuangan pabrik Misalnya, diasensikan bahwa preferensi-preferensi individu adalah sempit dan beragam Yang membutuhkan individu mengagregasikan preferensi-preferensinya ke dalam masyarakat luas yang bisa meminta tindakan pemerintah Dan yang terakhir adanya pendekatan fenomologik Dan yang terakhir adanya adalah sempit dan kekecewaan yang semakin meningkat Analisis kebijakan deliberatif Ya, teman-teman Nah, analisis ini mempunyai kepentingan untuk melibatkan secara langsung untuk memastikan bahwa proses politik kebijakan berjalan dengan lebih akuntabel Proses analisis kebijakan deliberatif ini berbeda dengan model teknokratik Karena peran analisis kebijakan hanya sebagai fasilisatir agar masyarakat menemukan sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri Nah, peran pemerintah lebih sebagai kendak publik Sementara peran analisis di sini adalah sebagai prosesor-prosesor dialog publik agar menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan kebijakan publik Nah, konsep ini dikenal sebagai musyawarah untuk memfakat Nah, mungkin itu teman-teman materi dari saya tentang pendekatan kebijakan publik Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf silakan dipertanyakan di room chat kita via grup whatsapp Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!